Awan yang kita kenal seperti kumulonimbus, nimbustratus, dan sirrus biasanya menjatuhkan air hujan atau kristal-kristal es. Tapi gimana jadinya jika yang jatuh bukanlah air atau es, melainkan ratusan ikan? Ini benar-benar terjadi dan menjadi rejeki yang jatuh dari langit. Tapi bagaimana hujan ikan ini bisa terjadi? Bagaimana cara ikan itu bisa naik ke atas, lalu terjatuh lagi ke tanah? Fenomena misterius hujan ikan ini telah terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia, bahkan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, ribuan tahun yang lalu, sudah selama itu. Tapi, apakah ada seseorang yang bisa menjelaskan kenapa hujan ikan ini bisa terjadi? Menurut sains, hujan yang jatuh ke bumi berkaitan langsung dengan siklus air. Di mana matahari memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan siklus ini. Matahari bertugas memanaskan air. Kemudian, air tadi menguap dan berubah menjadi seringan gas. Lalu, terbang melayang ke langit dalam bentuk titik-titik air yang sangat kecil dan kemudian berkumpul membentuk awan. Butiran air tadi mulai berevaporasi dan jatuh lagi ke tanah dalam bentuk tetesan hujan, butiran salju, atau bahkan bongkahan es. Tapi, tidak disebutkan ikan dalam proses ini. Bagaimana cara ikan bisa ada di dalam awan? Apakah ada kehidupan di dalam awan yang belum diketahui manusia? Apakah benar ikan hidup di dalam awan menjadi sebuah tanda tanya besar? Tidak ada seorang pun peneliti yang dapat menjelaskan ini selama ribuan tahun atau bahkan miliaran tahun. Siklus hujan yang kita kenal hanya bisa menjatuhkan air atau es. Jika benar, ikan bisa ikut terangkat ke atas awan saat proses penguapan air. Bukankah seharusnya semua benda yang ada di permukaan bumi dengan bobot yang sama akan ikut terangkat juga? Jika iya, maka di dunia ini tidak hanya ada hujan ikan. Akan tetapi, ada juga hujan ranting, daun, sampah, dan pasir. Bahkan, perabotan rumahmu juga akan melayang. Menguap seperti air, lalu turun kembali menjadi hujan. Sama seperti saat kamu menjemur air di panas matahari. Lama-kelamaan, air akan habis jika dibiarkan begitu saja. Dan hanya akan menyisakan wadahnya saja. Jika memang benar, proses evaporasi sekuat itu hingga bisa mengangkat ikan ke langit. Maka, kamu bukan hanya akan kehilangan air yang kamu jemur di halaman. Dan, kamu juga akan kehilangan wadahnya yang kamu jemur di luar rumah. Bahkan, ikan asin yang kamu jemur di luar rumah akan melayang dan menghilang. Berdasarkan pengamatan peneliti, fenomena hujan ikan ini bukanlah ikan yang turun langsung dari langit. Melainkan terjadi karena adanya waterspout. Waterspout adalah tornado atau puting beliung yang terbentuk di air seperti di laut, danau, dan sungai. Tornado inilah yang kemudian membawa ikan berpindah dari air ke daratan berkilometer jauhnya. Namun, kasus hujan ikan di kota Yoro, Honduras sangat membuat bingung. Pasalnya, antara lautan dan lokasi hujan ikan jaraknya 72 km. Dan terjadi setahun sekali, bahkan terkadang terjadi dua kali setahun, yaitu antara bulan Mei dan Juni. Biasanya hujan ikan datang disertai badai yang sangat kuat. Dan meskipun telah menjadi peristiwa tahunan, tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat ikan ini berjatuhan dari langit. Menurut penduduk setempat, tidak ada yang sanggup berada di luar rumah selama badai dahsyat. Jadi, tidak ada seorang pun saksi mata yang melihatnya secara langsung. Namun, ada bukti foto dan video dari ratusan ikan yang menutupi seluruh area setelah badai dahsyat usai. Para ilmuwan berfikir keras dan datang langsung ke TKP untuk menyelidiki fenomena tersebut agar bisa memberikan penjelasan yang masuk akal tentang fenomena hujan ikan ini. Tahun 1970, ilmuwan sedang berada di kota Yoro tepat saat hujan ikan itu terjadi. Walaupun mereka tidak melihat hujan ikan itu secara langsung, namun mereka menyaksikan sendiri tanah dipenuhi ikan setelah badai usai. Dan menariknya lagi, ikan-ikan itu bukanlah spesies yang ada di perairan itu. Waterspout memang bisa mengangkat ikan ke daratan, namun tidak bisa membawanya hingga sejauh itu. Jarak kota Yoro ke laut sejauh 72 km. Jadi tidak mungkin jika ikan-ikan itu dibawa oleh tornado. Lalu, kenapa hujan ikan bisa terjadi? Terlepas dari berbagai teori-teori yang dilontarkan ilmuwan tentang fenomena hujan ikan, beberapa penduduk Yoro masih mempercayai bahwa fenomena ini adalah keajaiban dan menjadi rahasia sang pencipta. Mereka mempercayai legenda yang beredar di masyarakat tentang kisah seorang pemuka agama yang berkunjung ke kota Yoro. Dia melihat langsung kemiskinan di kota itu. Kemudian, pemuka agama itu mulai berdoa selama tiga hari tiga malam, memohon agar Tuhan memberikan mereka makanan, suatu hari langit menjadi gelap dan ikan mulai menghujani kota Yoro untuk pertama kali. Sejak itu, keajaiban ini dilaporkan terus terjadi setiap tahun di kota Yoro. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi selama Lufia de Peces atau hujan ikan? Sepertinya tidak ada yang tahu pasti. Fenomena hujan ikan sudah terjadi berulang-ulang sejak lebih dari 2,000 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Bahkan, buku teks bangsa Yunani kuno Deipnosophistai yang ditulis oleh Atenius pada abad ke-2 Masehi pernah bercerita tentang hujan ikan ini. Di daerah Sersonesus pernah terjadi hujan ikan selama tiga hari berturut-turut. Hujan ikan juga pernah terjadi di selatan Kalkuta, India. Hujan ikan ini menimpa salah seorang saksi mata secara langsung. Namun, yang bikin bingung ikan jatuh dari langit dalam keadaan kering. Seperti sudah di asap. Sulit dibayangkan bagaimana fenomena hujan ikan bisa terjadi. Awan kumulonimbus dituding sebagai dalang dibalik fenomena hujan ikan ini. Karena hujan badai yang biasa terjadi biasanya dibawa oleh awan yang disebut kumulonimbus. Awan ini bukan main besarnya. Menjulang ke atas sangat tinggi. Mungkin sampai menembus langit. Bahkan pesawat terbang tidak berani terbang di dekat awan ini. Sulit sekali menggapai puncak dari awan ini. Apalagi harus terbang di atasnya. Pesawat akan kehabisan tenaga lalu terjatuh. Ketinggian kumulonimbus yang pernah tercatat sekitar 16.000 meter. Kehadiran awan kumulonimbus membawa berbagai peristiwa yang disebut bencana alam. Seperti puting beliung atau tornado, badai petir, hujan lebat, sampai hujan ikan. Bahkan, hujan yang jatuh bukan hanya ikan. Ada juga berudu, katak, dan kepiting. Kalau dilihat dari komposisinya, awan kumulonimbus ini sangat padat dengan air dan dipenuhi medan listrik. Apakah mungkin hewan air bisa hidup di dalam awan ini? Sampai saat ini belum ada yang memastikannya. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam awan ini selama badai besar berlangsung. Bahkan, sains modern sekalipun. Jika melihat dari sisi sains modern, fenomena misterius hujan ikan ini memang sangat sulit untuk dijawab secara ilmiah. Menurut sains modern, langit itu hampa udara. Sehingga, tidak seekor ikan pun yang bisa jatuh dari langit begitu saja. Kecuali, jika ada astronot yang menjatuhkan ikan makan siangnya. Atau ada tornado besar yang mengangkat ikan-ikan itu dan membawa mereka ke daratan. Tapi, fenomena water spout hingga saat ini hanya dapat membawa ikan dengan jarak yang sangat dekat saja. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, hujan ikan telah terjadi. Tapi, kalian heran gak sih kenapa sains modern tidak pernah melibatkan Tuhan di setiap statementnya? Dari awal mula, terbentuknya alam semesta, kemunculan air, sampai ke teori Darwin. Semuanya menyangkal keberadaan sang pencipta. Misalnya saja, seluruh planet dan seisinya terbentuk dari ledakan yang super dahsyat. Dari ledakan itu, terbentuklah serpihan kecil yang kemudian membentuk sebuah kehidupan di dalamnya. Dengan kata lain, kita dan seluruh alam semesta terbentuk karena faktor ketidaksengajaan? Lalu, kemana cerita Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi? Secara tidak langsung, menurut sains modern, bukan Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta. Justru sangat aneh jika itu semua terbentuk begitu saja. Apalagi, tubuh manusia dipenuhi susunan saraf yang sangat kompleks. Bahkan, sampai kuman yang paling kecil memiliki susunan saraf yang sangat rumit. Bukankah ini semua terlalu sempurna untuk sesuatu yang muncul begitu saja? Apalagi karena faktor ketidaksengajaan, pastinya ada sosok yang sangat besar dan jenius yang telah menciptakannya? Kalian masih ingat video viral tentang peluncuran roket Elon Musk? Roketnya seperti sedang berjalan di air? Bukankan sains modern sudah memastikan langit itu hampa udara? Bayangkan, apabila benar langit adalah hamparan air yang luas, berarti udara yang ada di bumi seperti gelembung udara yang terperangkap di dasar gelas. Terlepas dari fenomena hujan ikan yang misterius, tentunya di dunia ini masih banyak lagi fenomena alam lainnya yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Sekian dulu video kali ini. Tunggu kami di video berikutnya.